Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Jadi Mas Boy mana Mas Boy Alhamdulillah juga sudah mengambil posisi yang terbaik Ya untuk bisa mencantohkan Teman-teman sekalian kita mulai bahasan kita di pagi hari ini Bahasan masih di sifat sholat Nabi SAW Sebab tentang cara bangun dari sujud yang kedua Sujud pertama sudah sekarang Yang kemarin maksud saya Ini sifat sholat Nabi SAW Sebabnya bangkit atau bangun dari sujud Saya beri kurung ya Kurung maksudnya sujud yang kedua Saya tutup kurungnya supaya tidak lepas Saya akhiri seperti ini Baik sudah Saya terunkan dulu dalilnya Pertama Kita turunkan misalnya hadith Riwayat Al-Bukhari Nomor hadith 833 Di kitab Al-Azan Bab tentang Salat mitirnya Nabi SAW Riwayatnya sahabat Al-Huairi Terima kasih Dan juga diantaranya hadith Di antara hadith riwayat Abu Dawud Insya Allah saya sudah cek ini dengan buku-bukunya Nomor hadith 844 Ini riwayat yang sama Juga hadith riwayat Al-Tirmidhi Nomor hadith 827 Kemudian kita turunkan lagi ke sini Penjelasan ini Dinukil oleh Imam Al-Syafi'i Maksud saya Bukan menukil dari sini ya Karena kalau ini Lahirnya belakangan Setelah Imam Al-Syafi'i Karena Al-Bukhari Ikut mazhabnya Al-Syafi'i Al-Bukhari itu Al-Syafi'i Ingat baik-baik Imam Al-Bukhari mengikuti Mazhab Al-Syafi'i Maksud saya hadith ininya Bukan penjelasan dari Para rawi ya Baik dalam kitabnya Al-Um Saya langsung turunkan kitabnya Kitab Al-Um Ini bagdum opusnya Imam Al-Syafi'i Jujud yang pertama Halaman 116 Kemudian Tentang kualitas hadithnya Beberapa turunan dari ini nanti Akan ada Penyesuaian-penyesuaian pendapat Dari para ulama Dikomentari nanti oleh Imam An-Nawawi Saya turunkan kitab An-Nawawi ya Dalam kitab beliau Al-Majmur Ini juga masih versinya Mazhab Al-Syafi'i Jilid yang pertama Halaman 423 Kemudian Kita turunkan lagi ke sini Kita buku lagi Sebagian hadith Belum saya cantupkan dulu Saya langsung ke sini dulu Untuk membahas ini Kita turunkan sekarang versi yang lain Tentang kitab sifat solatnya Nabi SAW Karyanya Kita ambil Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Segaris nanti dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Ke Imam Ahmad bin Hanbal Supaya objektif kita ya Syafi'inya ada Hanbalinya ada Yang lain juga ada Supaya nanti tidak diduga Oh ini pendapat syafi'i saja Yang lain tidak Dan saya tidak menyukai Kalau ada seseorang Hanya untuk menguatkan mazhabnya Dia sampaikan pendapatnya Yang lain tidak dibuka Atau misalnya Ini dipertahankan Tapi yang lain disalahkan Anda tidak ada masalah Kalau anda ikut jalur yang ini Tapi tidak harus Mencelah orang lain Atau menyalahkan orang Ketika dia memilih dalil yang lain Yang kerangka dua-duanya benar Kalau salah satu salah Bolehlah kemudian kita tinggalkan Jelas ya Sehingga kita lebih objektif Dalam menunaikan ibadah Ini sifat solat Nabi Karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Halaman 70 Paling kiri di pertengahan Ini kitabnya Sudah saya baca Sudah ada terjemah bahasa Indonesia Saya bawakan nanti untuk dicek Disesuaikan Kemudian yang ini Saya masukkan ke generasi setelahnya Kitab sifat solat Nabi lagi Sifat solat Nabi Ini yang pertama menulis Kemudian yang kedua lagi Ini yang cukup populer kitabnya Karangan Syekh Muhammad Nasrudin Al-Albani Syekh Al-Albani Ini sangat populer sekali kitabnya Bahkan ini Banyak sekali ikhtisar Ringkasan-ringkasannya Yang diterjemahkan oleh juga beberapa orang-orang berbeda Dan saya rekomendasikan yang terbitan Gemma Insani Press Cukup lengkap Saya bawa bukunya sekarang Untuk nanti ditunjukkan antara yang ini dengan yang ini Seperti apa gambarannya Karena saya menginginkan kita bisa maksimal dalam mempelajarinya Dari halaman 522 Paling kiri sebelah bawah Sampai 529 Paling kanan sebelah pertengahan Kita ambil Nah nanti Oh ini untuk yang selanjutnya Untuk yang ini maksud saya Yang ini Setelah Syekh Al-Albani Ada kemudian masih Ini di Madhab Hanbali Saya ambil lagi kitabnya Syekh Ibn Saleh Al-Uthaymin Syekh Al-Uthaymin Beliau juga punya kitab Sebetulnya ini Kitab Zadul Mustaqni Jadi Ringkasan dari kitab Al-Uthaymin Cuma diberi judul Sifat Salat Nabi juga Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kerja Syekh Uthaymin Masih lihat Madhab Hanbali Syekh Uthaymin Dengan nama yang sama Sifat Salat Nabi Nanti kita tunjukkan Di antara Referensi yang ada Satu lagi Karena nanti Satu lagi akan terkait Dengan kebahasaan Ingat Sifat-sifat bahasa Yang akan menggali Kedalaman bahasanya Saya hadirkan Kamus langsung Jadi referensi Para ulama Terkait dengan Bahasa sekaligus Dengan nilai fikihnya Nama kitabnya Al-Misbah Al-Munir Misbah Al-Munir Ini sangat bagus Karya Syekh Al-Fayyumi Antum bisa ambil ini Jadi nanti Yang paling tinggi ada Ibn Manzur Dengan Lisanul Arab Ini cukup banyak detil Diturunkan lagi Nanti ada Tajul Arus Turunkan lagi Ada Mukhtar Uziha Tapi kalau anda Ingin langsung Bahasanya yang singkat Padat Jadi referensi Paling efektif Plus juga dengan Urusan fikihnya Maka saya rekomendasikan Kamus yang ini Ya Al-Misbah Al-Munir Pakai bahasa Arab Jadi ini kamus Arab ke Arab Arab ke Arab Ada yang bahasa Indonesianya Turunkan Boleh ada Al-Asri Cukup tebal Dulu masih murah Pertama kali 65 ribu Terus naik 89 ribu Begitu diberikan Tanda tangan Menteri Agama pada saat itu Berubah jadi 165 ribu Sekarang sudah 228 ribu Kemudian terakhir Saya cek 265 ribu Baik Belinya di toko buku Kalau dekat sini Ada dekat Uwin Di Uwin itu Syarif Fadalatullah Serbangnya ada Masjid Fadalatullah Di belakangnya ada Tukang warung Di tukang warung itu Suami istri yang punya Kemudian dia geser Sebelah kirinya lagi Ada toko kitab di situ Pemiliknya namanya Ustaz Aziz Ustaz Aziz Alhamdulillah Harganya tidak naik lagi Al-Misbah Al-Mudir Al-Misbah Al-Mudir Bismillah Jelas insyaallah Belum Belum saya jelaskan Bagaimana saya bisa jelas Ibu sarapan apa tadi Belum saya jelaskan Sudah jelas Bismillah Taip ya Sudah Kita sudah sampaikan Satu dua Saya simpan dulu Berdasarkan urutannya Bismillah Kita akan coba Praktek dulu Seperti apa Yang coba kita biasakan Dalam keseharian Dalam penunaian sholat Setelah itu Kita coba belajar Jangan-jangan selama ini Sholat yang kita tunaikan Belum sepenuhnya Sesuai dengan apa yang Diinginkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Saya akan coba Mulai praktekan Mohon izin Saya bukan kesepakatan dulu ya Ingin bikin kesepakatan Mejanya disini Kelihatan tidak 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 ada masalah bu Karena yang penting Bukan mejanya Yang penting orangnya Yang praktekan disini Baik ya Sekarang kita tes Kalau orang yang naik kesini Kira-kira cukup jelas Atau tidak Nanti kalau kurang jelas Kita ambil posisi Yang sangat memudahkan Sehingga ter-cover Keseluruhannya Baik Jelas sampai sini Baik Bismillah Kita coba naik dulu ya Bismillah Sudah Mohon izin sebentar Ibu kelihatan Baik Kelihatan Kelihatan Akhwan teman-teman kelihatan Yang dari sana kelihatan Insya Allah ya Karena ada layar dimaksudkan Baik Kalau sudah dirasakan kelihatan seluruhnya Maka Saya kira cukup disini Tidak harus mengangkat dan memindahkan mejanya Sepakat Baik Sekarang Dalam posisi sholat Mas Hadap kesini dulu aja Tahan ya Karena beliau Tidak mungkin Harus membuat posisi Yang semuanya Mesti akan kelihatan Kalau digeser Ini terlihat Ini tidak terlihat Geser ini terlihat Ini tidak terlihat Nanti kita menyesuaikan saja Nanti saya berikan penjelasan Disitu akan memudahkan Sekarang Berdiri mas Tenang Insya Allah Ini sudah tidak bisa digoyang Bismillah Kelihatan sekarang semua Tapi pembahasan kita bukan berdiri Tapi bangkit dari sujud Sekarang perhatikan baik-baik Bismillah Beliau kemudian sujud Sucud pertama Sekarang kita slow motion Kita ringankan dulu Pelankan Mohon izin berdiri lagi Tahan Baik Lihat baik-baik Fokus Sekarang turun Tahan Berarti telapak tangan dulu ya Boleh? Boleh Sudah kita pelajari ya Baik Kalau pakai lutut dulu boleh? Boleh Sekarang turun pakai lutut? Begini Sah? Baik Telapak tangan boleh? Lutut boleh Yang tidak boleh pakai apa? Kepala duluan Bisa dicontohkan? Bisa Silahkan Alhamdulillah Karena tidak boleh Berarti contohnya pun Tidak mungkin dilakukan Baik Sekarang sujud Sudah Fokus baik-baik Tujuh anggota Masih ingat Satu apa? Kening Yang kedua? Dua telapak tangan Kemudian sikunya Agak keluar seperti ini Sudah bagus Kemudian selanjutnya? Dua lutut Lima Selanjutnya? Jemari di dua kaki Posisi kakinya itu Tertutup atau terbuka? Tertutup Baik Alhamdulillah Kemudian Bangkit Duduk Duduknya iftiraj Duduk di antara dua sujud Ini materi terakhir kita Mesti ingat ya? Pertemuan lalu Sekarang Sujud lagi Sujudnya tidak ada beda Dengan sujud yang pertama Baik ya? Jadi sudah tidak perlu Kita bahas lagi Sekarang inilah Inti bahasan kita Dan Mirsa dimanapun Berada Kita akan mulai Pada fokus bahasan kita Tolong fokus baik-baik Bangkit dari sujud Yang kedua Seperti apakah Cara bangkitnya? Mari kita mulai Pembahasannya Baik Akhboy Mohon izin Silahkan Bangkit Antum puasa Oh baik ya Jadi dalam bangkit itu Tidak ada yang silent Ya Jadi ada bangkit yang jahar Ada bangkit yang silent Bangkit itu pasti takbir Allahu Akbar gitu kan? Baik Silahkan Ini agak silent Bismillah HP aja yang di silent Bangkit tidak usah Tanya Bismillah Ah tahan Slow motion Sejud Lihat baik-baik Bangkit Satu Dua Tiga Bismillah Tahan Satu Terus Dua Terus Tiga Jelas sampai sini? Baik Ada Berapa gerakan tadi? Tiga gerakan Boleh turun lagi? Semoga Allah berikan Pahala berlipat Baik Sujud Bismillah Fokus baik-baik Angkat Satu Tahan Perhatikan baik-baik Posisinya Seperti ini Duduk ya Baik Saya belum benarkan atau tidak salahkan Tapi ini yang beliau kerjakan Baik ya Kemudian yang kedua Ini Baik ya Ketiga Bangkit lagi Perhatikan Langsung bersedekap Jelas Baik Ada yang beda dengan Akhwai? Boleh angkat tangan? Tidak ada yang beda Sama semua Baik Atau belum tahu semuanya? Baik Jangan khawatir Kalau saya minta ke depan Artinya ada peluang kebaikan Yang bisa kita dapatkan Benar Tidak dapat hadiah Salah tidak berdoza Ya Jangan khawatir Silahkan Duduk sebentar di sini Semoga Allah Angkat penyakitnya InsyaAllah Kelihatannya agak flu Yang pertama Teman-teman sekalian Mari kita lihat Dalam hadis Riwayat Al-Bukhari Nomor hadis 833 Juga dalam hadis Riwayat Abu Daun Nomor hadis 844 Juga Al-Tirmidhi Nomor hadis 827 Dan beberapa Turunan yang lainnya Kita lihat bahwa Nabi S.A.W. Pernah dikisahkan Disampaikan Saat menunaikan Salat Khususnya saat Witir Iza qama Jika beliau Berdiri Minasajnatithaniyati Bangkit Maksudnya Dari sujud yang kedua Fajalasa Maka beliau duduk Terlebih dahulu Duduk seperti ini Duduk Jelas? Baik Jadi ketika beliau Bangkit dari sujudnya Beliau kemudian Tidak langsung berdiri Tapi Duduk Terlebih dahulu Paham seperti ini? Baik Posisi duduknya bagaimana Kita belum tahu nanti Kemudian beliau Menopang ke tanah Ke bumi Karena zaman Nabi kan Belum ada keramik Belum ada karpet Seperti sekarang Jadi masjidnya Pasti tanah keadaannya Baik Jadi menopang Bertelekan Sekarang Sebelum beliau bangkit Beliau menopang dulu Memberikan topangan Dua Ini yang dipraktikan oleh beliau Kemudian yang ketiga Baru kemudian Beliau bangkit Seperti semula Pada rakaat sebelumnya Bangkit Nanti kita lihat Apakah Nabi mengangkat tangannya lagi Atau langsung kemudian bersedekat Faham seperti ini? Sekarang kita bahas Pelan-pelan Artinya Apa yang dilakukan oleh Mas Boy ini Atau Ak Boy ini Ada dalam petunjuk Hadis-hadis Nabi S.A.W Tapi yang penting Kita pelajari sekarang Bagaimana detil Pembahasan Masalah duduk Masalah bertopang Dengan masalah Kembali lagi ke atas Karena nanti ada duduknya juga Ada yang tidak duduk Bagaimana statusnya Saat tidak duduk itu? Pertama Apakah duduk itu Dipandang sunnah? Atau rukun? Kewajiban dalam sholat? Atau bukan wajib? Maksudnya bukan rukun? Bukan juga sunnah? Ya sehingga Konsekuensi hukumnya Bisa berbeda Untuk kita semuanya Kalau itu sunnah misalnya Kapan kemudian Itu menjadi sunnah? Apakah sunnah Dalam setiap sholat? Atau sunnah Dalam keadaan tertentu? Kemudian Adakah bacaan Yang mengiringi duduk itu Atau tidak? Pembahasan kedua Saat bertelekan Menopang Apakah menopangnya Tangannya terbuka begini? Atau tangannya tertutup begini? Pernah melihat Yang seperti ini? Turun lagi Duduk dulu Begitu mau menopang Ini tadi Dia praktekan begini Pernah melihat Yang terkepal begini? Misal Praktekan Kepal seperti ini Kemudian bangkit Pernah melihat yang seperti ini? Baik Yang ketiga Turun lagi Duduk Dia tidak menopang begini Tidak menopang begini Tapi dilutut seperti ini Kemudian bangkit Pernah melihat yang begini? Pernah Bukan hanya pernah Jangan-jangan Dari tiga ini Anda pelakunya Baik Dan ada yang keempat Ada yang keempat Bangkit Eh sujud Bangun Tidak duduk Langsung berdiri Tidak duduk dulu Langsung berdiri Pernah ada yang begini? Baik ya Di antara yang keempat ini Mana yang kemudian Sesuai dengan Petunjuk Nabi Seperti apa Dibahas oleh para ulema Dan bagaimana Kita menyesuaikan Praktek sholat kita Itulah pembahasan kita Pada hari ini InsyaAllah Jelas? Jadi kita Baru akan memulai Praktek intinya Dan kita akan bagi Pada beberapa bagian Siap insyaAllah Kita belajar? Siap Mas Boy mau disitu saja Atau kembali dulu? Baik ya Silahkan Semoga Allah menerima Segala amal ibadahnya Yang amal terbaik Jazakallah khair Saya boleh hapus dulu ini? Tidak Kemudian saya hapus ini Pelan-pelan Teman-teman sekalian Saat dari sujud Kemudian bangkit Pertama tadi Apa amalannya? Masih ingat? Fajalasa Beliau kemudian duduk Satu duduk Baik Kedua bang? Wa'atamada alal ardi Tangannya menopang Ke bumi Ke bawah Menopang Dengan telapak tangan Kita fokuskan pada ini dulu Baru kemudian bangkit Dan Posisi tangannya Nanti kita akan lihat setelah ini Kita bahas dua ini dulu Baik sekarang Pembahasan pertama Tentang duduk Bagaimana status duduk Yang dimaksudkan ini Para ulema Kemudian Mencoba untuk Menggali tentang Persoalan duduk ini Kata Imam As-Shafi'i Dalam kitabnya Al-Um Jilid yang pertama Halaman 116 Beliau sampai mengatakan Begini Saya tidak menyukai Ada orang-orang Yang dalam sholatnya Kemudian Dia langsung bangkit Tanpa duduk dulu Karena adanya Hadis-hadis dari Nabi SAW Yang memberikan Keterangan tentang Duduk Dalam Antara bangkit Sujud yang kedua Dengan dia berdiri Di Imam As-Shafi'i Lebih menyukai Seseorang Ketika dia bangkit Sujud yang kedua Dia duduk terlebih dahulu Paham seperti ini? Baik Pelan-pelan Sekarang Pembahasan status Belum selesai Apa status duduk ini? Apakah rukun Dalam artian wajib Ataukah dia sunnah? Baik Saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian Rukun Yang bermakna wajib Atau sunnah? Baik Walaupun rukun Mesti bersanding dengan Bacaan Karena setiap Ada yang dikerjakan Rukun itu Itu bersanding dengan Bacaan Misal Ketika anda takbir Rukun bukan? Rukun Ada bacaannya? Ada apa bacaannya? Allahu Akbar Baik Ketika anda ruku Rukun bukan? Rukun Ada bacaan? Ada Ketika anda sujud Rukun bukan? Rukun Ada bacaan? Ada Umumnya Setiap rukun Akan bersanding dengan Bacaan Dan berkonsekuensi Dia wajib Ditinggalkan Batal sholatnya Paham? Baik Yang kedua Sunnah Sunnah Tidak mencapai Derajat wajib Artinya Saat dia mengerjakannya Teman-teman sekalian Dia berpahala Cuman saat dia Tidak mengerjakan Karena alasan tertentu Yang dibenarkan Itu dia tidak berdosa Ibadahnya tetap Tidak batal Tidak batal Cuma tidak memperoleh Pahala yang dijanjikan Atau tidak mendapatkan Potensi pahala yang dijanjikan Sholat tidak batal Cuman pahala tidak dapat Dilihat sampai sini Pilih mana Batal tidak dapat pahala Atau tidak batal dapat pahala Tidak ada yang kedua Ya kalau sudah tidak batal Tidak dikerjakan Tidak akan ada pahala Ya awas ingat baik-baik Ketika anda tidak mengerjakannya Pahala tidak dapat Cuman sholat tidak batal Paham? Baik Misal Contoh Ada misalnya sunnah Untuk bersedekap seperti ini Ada yang irsal Ada yang bersedekap Ketika anda bersedekap seperti ini misalnya Itu mengikuti sunnah nabi Ada pahalanya Pahala ada Anda seperti ini pun ada yang irsal Ada Baik Nah alih-alih anda misalnya Berseperti ini Padahal bisa seperti ini misalnya Anda memilih seperti ini Maka anda kehilangan momentum Dari yang bersedekap seperti ini Paham ya? Pahala untuk bersedekap Tidak anda dapatkan Tapi anda mendapat kemuliaan Misalnya mengikuti yang kedua Seperti ini Ada yang lebih jelas Misal Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Ada yang memilih langsung Alhamdulillah Tidak ada masalah Karena riwayatnya ada Anda tidak baca Bismillah pun dalam Al-Fatihah Misalnya dalam solat Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin Solat anda tidak batal Tidak ada masalah di sini Ada hadisnya Tapi kalau anda bacakan Misalnya Bismillahirrahmanirrahim Ada peluang pahala Anda dapatkan di situ Faham di sini? Nah fiqh as-syafi'i Di antara ciri khasnya adalah Kalau ada peluang pahala Bisa saya dapatkan Kenapa saya tinggalkan? Jelas ya? Itulah pandangan imam syafi'i Makanya beliau memilih Saat bismillah Salah satu contohnya Dengan jahar Kenapa? Pertama Saya bisa bacakan bismillahnya Artinya saya punya peluang pahala Bukankah satu hurufnya Sepuluh kebaikan? Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190 kebaikan saya dapatkan Kalau saya tidak bacakan Memang solat saya tidak batal Cuma saya kehilangan pahala Sayang Baik Imam syafi'i kenapa tidak disirkan? Kata imam syafi'i Saya pilih jaharkan Sebab kalau saya jaharkan Yang lain dengar Bukankah mendengar Quran Disitu ada kebaikan juga Quran surah ke-8 Ayat ke-2 Orang beriman itu Kalau disebut nama Allah Ada getaran dalam jiwanya Dan kalau dibacakan ayat Quran Ada sentuhan pada dirinya Meningkat imannya Dan semakin dekat dengan Allah Daripada tidak saya keraskan Mendingan sekalian Saya keraskan Pahala saya dapat Orang lain bisa dengar Dan ada kebaikan disitu Itu cara satu contoh Pendekatan fikir syafi'i Saya tidak mengatakan Anda mesti ambil yang ini Bukan Saya menjelaskan Begini karakteristiknya Supaya anda paham Kalau imam syafi'i misalnya Berhujah seperti ini maksudnya Imam Malik Mengatakan Saya tidak Saya ambil saja yang tanpa basmalah Langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin Sampaikan oleh beliau Kenapa? Karena hadis-hadis awal Terkait Al-Fatihah Itu langsung dengan hamdallah Tanpa basmalah Basmalah datang kemudian Ketika Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Huma bertanya pada Nabi Kenapa tidak ada ayat turun Untuk memisahkan surah satu Dengan yang lainnya Asalnya nyambung Yaqulhuwallah Nyambung dengan Al-Falaq Al-Falaq Nyambung dengan An-Nas Begitu ditanya Ibn Abbas Radiyallahu ta'ala Anhumat turun Nabi Bismillahirrahmanirrahim Sejak saat itulah Nabi seringkali membaca Surah-surah Di awal dengan Bismillah Termasuk Al-Fatihah Dibaca dari Bismillahirrahmanirrahim Sehingga Imam Malik Memilih Saya pilih dari Bahamdallah saja langsung Apakah kehilangan pahala? Tidak Beliau mendapatkan pahala Mengikuti Nabi Bagaimana mengikutinya? Memilih hadis-hadis awal Dengan Alhamdulillahirrabbilalamin Jadi saking inginnya beliau Mengambil yang pertama Beliau mengambil Alhamdulillahirrabbilalamin Imam Ahmad menengahi Daripada ini tidak baca Ini baca kemudian Ada yang ketiga Yang orang lain juga Belum tentu tahu ini Apa itu disirkan? Sir Tetap dibaca Tapi tidak dijaharkan Sir Silent Ya tidak ada bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Dibaca pribadi Dibaca Bismillahirrahmanirrahim Tapi disirkan Tidak dijaharkan Lantas tidak terdengar oleh orang lain Paham ya? Kalau antum jadi imam Imamnya sir Antum tidak harus dekatkan ke mic Supaya kedengaran orang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ya Rabbil Adamin Kalau seperti itu Sama saja jaharkan Jaharkan Bacaan antum Kedengaran orang Paham ya? Ini karakteristik Tipikal Fikir Imam Syafi'i Jadi kata beliau Saya menyukai orang duduk Daripada tidak sama sekali Karena ketika duduk Ada pahala mengikuti Petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jelas? Sekarang pertanyaannya Apakah ini Bagian dari Wajib Rukun Atau sunnah Kalau wajib Jelas ditolak oleh Para ulama Ini bukan dari Bagian rukun Ataupun kewajiban Jelas? Baik Disepakati oleh Para ulama Ini Hukumnya Sekalipun dikerjakan Masuk dalam Hukum sunnah Berpahala Jika dikerjakan Tapi tidak melahirkan Dosa Dan tidak membatalkan Sorat Kalau tak mampu Mengerjakannya Jelas seperti ini? Sekarang pertanyaannya Apakah duduk ini Terus dilakukan Dalam Solat Atau hanya Sesekali Dikerjakan Dalam Solat Kapan Nabi Mengerjakan Duduk Dalam Solat Ternyata Pembahasan Pembahasan Para ulama Di kitab-kitab Keterangan Tentang sifat Solat Nabi Terkhusus Yang dibahas Tuntas Itu oleh Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah Dalam sifat Solat Nabi Di sini Beliau bahas Tuntas Tapi kalimatnya Ringkas Di halaman Ke 70 Sampai 71 Beliau bahas Ini Kemudian Penjelasan Yang ini Kalau ingin Lebih jelas Dia lagi Anda temukan Dibahas lengkap Tentang Cara duduknya Nabi Beserta Kapan Dia munculnya Bagaimana Status Hukumnya Seperti apa Sebenarnya Dipraktikan Di kitabnya Saya Ibn Al-Faimin Yang ini Terbitan Al-Qawam Jadi nanti Kita satukan Jadi satu Mudah-mudahan Jadi diktat Tepedoman kita Nah beliau Kemudian Sampaikan Di sini Nanti saya cek Setelah saya Sampaikan Kesimpulannya Fokus Di awal Awal Masa Nabi Menunaikan Salat Baik Beliau Tidak nampak Kemudian Mengambil Posisi Duduk Bangkit Dia tidak Mengambil Posisi Duduk Jadi beliau Sujud Kemudian Bangkit Langsung Bangkit Tidak duduk Sujud Terlebih dahulu Tidak duduk Terlebih dahulu Paham Contoh Masa Masa Allah Silahkan Tadi beliau Sedang mencatat Jadi saya minta dulu Mudah-mudahan nanti nyambung Jadi beliau praktek Beliau mencatat Catatannya dibukukan Jadilah catatan Mas 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 Bukannya Lain Dah ya Lihat sini Sujud Sekarang Pertama Di awal-awal Masa-masa Kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam Diperintahkan Untuk salat Terdapat Riwayat-riwayat Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Jarang ditemukan Beliau Duduk Jadi begitu bangkit Silahkan Tidak duduk Tapi langsung naik Paham Seperti ini Jelas Sesekali Ingat Sesekali Ditemukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Khusus yang Seringkali terlihat Pada tahun Kesembilan Hijrah Sembilan Hijrah Berapa usia Nabi Mas Boy Sedang salat Tidak usah menjawab Baiklah Nabi diangkat Jadi Rasul Usia berapa 40 tahun Hijrah ke Madinah Usia berapa Nabi kan di Mekah 13 tahun Plus 13 Baik ya Usia berapa tahun 53 tahun Tambah 9 62 tahun Nabi wafat Usia berapa tahun Kurang lebih 63 tahun Ke 10 hijrah Berarti setahun sebelum Wafat Pertanyaan saya Usia Nabi Sudah sepuh atau belum Sudah sepuh Baik Salatnya berdiri atau duduk Jangan mengarang Jangan mengarang Kalau tidak tahu Katakan apa Allahu'alam Baik Setahun sebelum Nabi wafat Kebanyakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menunaikan salat Itu Sering sekali beliau duduk Bahkan salat malamnya Sering duduk Sering duduk Karena ayat yang dibaca panjang Tidak punya kemampuan terlampau Lama beliau untuk berdiri Saking inginnya tahajud Tapi sulit Menyeimbangkan antara fisik Dengan bacaan yang panjang itu Kan sering saya katakan Nabi kadang seringkali Setorokatnya 5 juta sempat halaman Baiknya Panjang berdiri Tidak punya kemampuan Seperti biasa awalnya Maka beliau seringkali duduk Artinya Fisiknya sudah mulai ada penurunan Sudah mulai ada penurunan Sebelum ini Kadang duduk Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu Tidak setiap kali beliau bangkit Kemudian beliau duduk Artinya Duduk yang dimaksudkan Silahkan sujud Kemudian bangkit Duduk dulu Duduk semacam ini Untuk kemudian bangkit lagi Dilihat oleh para ulema hadis Posisi Nabi SAW saat duduk ini Terlihat tidak sepenuhnya rutin Dalam setiap sholat Sesekali beliau kemudian duduk Dianalisis lah kemudian Kapan sesekali itu Yang seringnya terjadi Kemudian di akhir tahun Sebelum wafatnya Nabi Khususnya tahun ke-9 Hijrah Diamati, diamati, diamati Ternyata Nabi bangkit itu Dalam kondisi-kondisi Ingin mengambil tenaga kembali Rehat sejenak Dalam artian Mengumpulkan tenaga Supaya bisa bangkit kembali Dalam bahasa Arab Duduk untuk sejenak misalnya Sejenak Rehat Untuk mengambil kekuatan Untuk bangkit kembali Atau melakukan aktivitas lagi Itu disebut Istirahat Rahat Itu istirahat Istah itu minta Minta Supaya sejenak Bisa mengambil kekuatan kembali Ada rehat Ada istirahat Rehat Itu mendapatkan Santai tenang Istirahat Pake istah Menuntut keadaan Supaya bisa mendapatkan Ketenangan dulu Punya kekuatan lagi Anda kerja kan Kerja, kerja, kerja Tiba-tiba Sampai pada tahap-tahap Yang agak lemah Kan istirahat dulu Supaya mereka free lagi Dan ada kekuatan lagi Maka dibuatlah Dalam bahasa Indonesia Diserap dari bahasa Arab Istirahat Maka duduk semacam ini Diperkenalkan oleh Para ulama dengan bahasa Jilsa terahat Atau jilsa istirahat Duduk istirahat Kalimat istirahat Inilah kemudian Yang dipahami oleh Para ulama Baik ahli hadith Dengan ahli suqih Dengan dua pendapat utama Satu Ada yang berpendapat bahwa Kesunahan ini berlaku Sesuai dengan kondisi Artinya kalau kondisi Anda Memang menuntut Untuk bisa Rehat sejenak pada saat itu Tidak langsung bangkit Bisa Kalau bangkit dari sujud Anda terlampau Misalnya gerakan cepat Terlalu capek Atau kondisinya Misalnya menyulitkan Dari mulai sujud Tiba-tiba langsung bangkit Menyulitkan bagi Anda Maka berlaku kesunahan ini Sunnah hukumnya Dan berpahala ketika Anda duduk Faham? Tapi kondisi sebaliknya Jika memang memungkinkan Anda Dari sujud langsung bangkit Tidak harus duduk Maka yang dimaksud sunnahnya Adalah bangkit Tidak harus duduk disini Ini kata pendapat yang pertama Saya ingat saya sedang merangkum Dua kitab ini Nanti rujukannya Anda kembalikan ke sini Ingat Kalau saya sedang bahas sesuatu Secara menyeluruh Anda simpan dulu kebiasaan Anda Supaya nanti kita bahas ini Setelah itu kita keluarkan Kebiasaan Anda Sesuai dengan argumentasi dalilnya Paham? Baik Dua Ada pendapat kedua mengatakan Sepanjang Nabi mempraktekan Untuk duduk itu Jangan dilihat antara butuh tidaknya Yang penting duduk itu dikerjakan oleh Nabi Artinya posisi duduk itu Mau dalam keadaan kita perlu untuk duduk dulu Atau kita merasa kuat dalam bersemangat Tidak ada masalah Karena Nabi pernah praktekan keadaan duduk itu Dan Nabi pernah tunjukkan pada satu kaum di tahun 9 Hijrah Kata Nabi Memberikan contoh pada mereka Lakukan seperti ini Duduk dulu Dan tidak semua orang yang hadir pada saat itu Memiliki fisik kondisi seperti Nabi Artinya dia butuh istirahat Ada yang semangat Ada yang kuat Ini menunjukkan kata pendapat Yang kedua Tidak ada masalah Duduk itu sangat dianjurkan Sunnah di situ Baik dalam keadaan Anda Misal sedang butuh tenaga Atau bahkan sedang kuat semangat Maka dianjurkan duduk terlebih dahulu Sebagai contoh dari Nabi SAW Paham seperti ini? Baik Kira-kira pendapat satu dan dua Mana yang benar? Yang cenderung satu angkat tangan Cenderung dua angkat tangan Alhamdulillah Yang dua-duanya? Masya Allah Yang benar adalah dua-duanya Yang salah? Yang tidak solat Sepakat ya? Jadi satu atau dua Ini hanya pendekatnya sama Nabi saja Yang pertama mengatakan Oh iya Ini boleh duduk nih Cuma Nabi itu kan duduk pada saat beliau Merasa fisiknya kurang maksimal Untuk bisa langsung bangun Karena itu sunahnya berlaku pada saat itu Kalau tidak tidak usah dikerjakan Tapi yang satu pun bersepakat Kalaupun dia duduk Tidak ada masalah Dan tidak disebut dengan bidah Ingat Bersepakat mereka Kalau duduk tidak apa-apa Cuma bagi kami Praktek duduk itu dilakukan Saat dalam Dan butuh untuk duduk Tapi kalau Anda mau duduk Silahkan saja Tidak ada masalah Yang kedua Yang kedua memahami Kalau saya agak berbeda Kalau saya Sepanjang Nabi pernah kerjakan Artinya boleh dilakukan Boleh dikerjakan Karena Nabi pernah lakukan itu Dan Nabi tidak mengingkari Ketika ada sahabat Yang solat kemudian duduk dulu Artinya itu boleh dilakukan Dan ada pahala saat melakukannya Paham? Baik Imam Asyafi'i berpendapat Daripada tidak dikerjakan sama sekali Saya lebih baik kerjakan Karena saat dikerjakan Sudah pahala diberikan Kalau tidak Sama sekali Paham? Alhamdulillah Ini persis sama saja dengan kunud Sama Hampir sama dengan kunud Nabi pernah mengerjakan Setelah itu beliau kemudian Tidak mengerjakan Kata Ibn Umar Kadang beliau kerjakan Kata yang lain Kadang tidak mengerjakan Imam Syafi'i memilih untuk kunud Imam Malik memilih untuk kunud Kemudian Imam Ahmad Kunudkin Nazila Abu Hanikwa memilih tidak kunud Mana yang paling benar? Semuanya benar Yang salah Yang tidak? Solat subuh Alhamdulillah Kembali ke sini Jadi duduk Dilakukan Boleh Saat Anda merasa membutuhkannya Nanti saya terangkan Kapan Anda butuhkan itu Atau yang kedua Baik Anda Merasa lelah Ataupun merasa kuat Tidak ada masalah Silahkan Anda kerjakan Dan ini hukumnya Masuk pada kategori Sudah Baik Nanti saat Anda baca buku ini Anda jangan terlalu heran Kalau dibahas secara lengkap Di buku ini Baik ya Termasuk Urayan Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Sekarang bagaimana cara duduknya Dan hadithnya sahih Karena hadith gak bisa ditalak Dari yang tiga Saya tuliskan tadi Di Al-Bukhari Namun hadith 833 Budaw 844 Juga di At-Tirmidhi Namun hadith 827 Hadithnya sahih Nabi SAW Saya bacakan hadithnya Sejujud 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 Jika beliau bangkit Dari sejujud yang kedua Fajalasa Duduk Apa posisi duduknya Di dulu Beliau kemudian duduk Bagaimana duduknya Pertama Fashtawa Ini Hattayak Undakullu Khafarin Makana Tegak Punggungnya Tegak Jadi tidak bungkuk Kesini Tidak juga Kebelakang Tapi tegak Posisi tegak Sempurna Walaupun singkat Tapi dalam posisi yang sempurna Tegak Jelas Baik Dua Posisi duduknya Seperti duduk Istiraj Di antara dua kaki Satu terlipat Yang kiri Kemudian diduduki Melipat kakinya Yang kiri Kemudian diduduki Itu Yang belakang Itu kemudian Ditegakkan Boleh menghadap ke sini Bisa Ayo Tawakal Allah Di sini Duduk Seperti ini Kemudian kakinya Seperti iftiraj Lipat yang kiri Duduki kakinya Yang kanannya Tegak seperti ini Dengan kakinya dilipat Seperti ini Paham Baik Seperti yang kemarin Telapak tangan Ya telapak tangan Diletakkan Nantikan baik-baik Yang ini Telapak tangan Dimana diletakannya Apakah kemudian Masih di sini Atau di lutut Atau di paha Posisi terbaik Tidak ada yang spesifik Menjelaskan ini Tapi kata para ulama Tidak ada beda Dengan yang Duduk lain-lainnya Seperti duduk di antara dua sujud Letakkan kemudian Di atas paha Yang mendekat ke arah lutut Seperti ini posisinya Jelas ya Baik Boleh bertukar ke arah sana Ya Bisa telapak tangannya Jelas yang sebelah sana Sekarang boleh menghadap ke kamera Yang sebelah sana Supaya pemirsa di rumah Juga bisa melihat Telapak tangannya Jelas ya Baik Duduk sudah saya sampaikan Dalilnya saya sampaikan Caranya disampaikan Paham seperti ini Baik Hukumnya apa duduknya Sunnah Sunnahnya kapan dilakukan Bukan Saat bangkit Sujud yang kedua Sunnah dikerjakan Saat bangkit Dari sujud yang kedua Kalau saya lemah Boleh seperti ini Kalau saya kuat Boleh seperti ini Boleh Kalau tidak mengerjakan Boleh Boleh Alhamdulillah Sepakat sampai sini Paham Dalilnya sudah tahu tadi Bukunya sudah ada ya Baik Kalau sudah Sekarang menghadap ke sini Kita masuk pada bagian yang kedua Setelah itu Apa yang dikerjakan Duduk sudah Saya teruskan hadisnya Wa'atamada Alal Aradhi Wa'atamada Alal Aradhi Kemudian beliau Menopang Ke bumi Tanah Berikan topangan Supaya terbantu Untuk naik Terbantu Untuk naik Wa'atamada Alal Aradhi Silahkan Lihat sini Kedua ini Ya Jadi Anda buka Cara pertama begini Telapaknya Tangan Tekan kemudian Ya Sekarang Kalau sekarang di karpet Atau di tanah Atau di alas paling bawah Ya Tekan seperti ini Wa'atamada I'atimad itu bukan Sekedar menyimpan Bukan Ini bukan formalitas Anda begini Tidak Tapi memberikan tekanan Supaya dengan ini Ada bantuan Anda Tenaga untuk naik ke atas Paham ya Wa'atamada Alal ardi Tekan Anda naik Jelas Sekarang fokus Pelan-pelan Turun lagi Pertanyaan saya Tangannya ini Terbuka Atau terkepal Bisa dua-duanya Yang terbuka Angkat tangan Yang terkepal Yang dua-duanya Boleh angkat tangan Masya Allah Satu buka Satu kepal Saya pengen sunah banget Ustaz Satu buka Satu kepal Luar biasa Sunah-sunah banget Ya Mana diantara ini Yang benar Silahkan turun dulu Baik mari kita lihat Nah inilah Persoalannya disini Bapak dan ibu sekalian Ada Redaksi hadith Dari Nabi S.A.W Riwayat Ibn Abbas R.A.W Yang menyebutkan bahwa Nabi S.A.W Ketika sedang I'timad Beliau kemudian Melakukan I'timad Menopang itu Kama yaf'aluhul ajin Kama yaf'aluhul ajin Seperti orang Berbuat ajin Ajin Jim nun Ajin Jim nun Ajin 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 Jim nun Ini Nah Persoalan terbesarnya adalah Hadith Hadith Tentang ini Kemudian Diperdebatkan oleh Para ulama Didiskusikan Dan terakhir Dipopulerkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani Termasuk dalam Kitab beliau yang ini Kitab sifat salat Nabi S.A.W Baik Saya coba Buka Yang baca Jangan saya Supaya nanti Diketahui Jangan khawatir Ini ada bahasa Indonesia Supaya diketahui Bismillah Saya coba Buka dulu Untuk menunjukkan Bahwa apa yang saya Sampaikan Ada argumentasinya Mas Boy Bisa bantu Dapat ini Baik Silahkan Dibacakan Jadi halaman 413 Yang ini Yang ini ya Tolong dibacakan Baca Arabnya dulu Ada harapan Bismillahirrahmanirrahim Wa kana ya junubi Fisolati Ya tamidu Ala Yadaihi Izaqwana Izaqwana Baik ya Baca terjemahannya Nabi S.A.W Bertumpu pada Ketua tangannya Jika berdiri Kerakaat berikutnya Oke Ada ya Di bukunya ada Halaman berapa Halaman 413 Bukunya ada ya Baik Ini termasuk kitab Yang paling lengkap Yang menerangkan Kitab sifat Salat Nabi Yang diterjemahkan Menurut saya ini Cukup bagus terjemahannya Baik Lihat baik-baik Kalimat beliau Wa kana ya'junu Fis-salah Adalah Nabi S.A.W Bertumpu Dalam solatnya Menggunakan kalimat A'jana Ya'junu Ya'junu A'jun Nanti saya jelaskan Apa itu A'jun Baik ya Kemudian Ya'tamidu Yadaihi Izaqwana Yang dimaksud Ya'jun ini Beliau adalah Memumpukan Menumpukan Menopangkan Tangannya Alal ardi Izaqwana Ila salat Ketanah Atau ke bumi Sekarang ke karpet Apabila bangkit Dari solat Nah kalimat beliau ini Beliau tidak menyebutkan Pertama Diterjemahkan Dengan kata kepalan Tidak menyebutkan Juga diterjemahkan Dengan Kalimat-kalimat Terbuka begini Di kalimat bahasa Arabnya Tidak spesifik Beliau jelaskan Apakah kalimat Ya'tamid Ya'jun ini Begini Atau begini Tidak dijelaskan Tapi nanti Ada ringkasan Dari kitab ini Diringkas Jadi ringkasan Tuntunan solat Nabi Yang diterjemahkan Oleh seorang Bernama Abul Hasan As-Sidawi Terbitan As-Sofa Halaman 196 Diterjemahkanlah Dalam tuntunan itu Dengan cara Mengepal Seperti ini Kepalan Jadi Dalam kitab Yang diterjemahkan Hanya sekedar Bertumpuk Pada bumi Tapi tidak dijelaskan Apakah mengepal Ataukah seperti ini Nah dalam terjemahan Yang singkatnya Ringkasan Bukan kitab aslinya Ringkasan Dari penerjemahan itu Diterjemahkan Dalam bentuk Mengepal Seperti ini Nah disinilah Muncul persoalan Persoalan pertama Teman-teman sekalian Satu Imam As-Syafi'i Menyampaikan Dalam kitabnya Al-Ung Jirid pertama Halaman 116 Perhatikan baik-baik Satu Tidak ditemukan Dalam referensi Salaf Saya tanya pada anda Kalau Imam As-Syafi'i itu Salaf atau khalaf Salaf Beliau lahir tahun berapa 150 hijrah Abu Hanifah wafat Beliau lahir Sedangkan generasi salaf itu Dibatasi sampai Abad kedua hijrah 200 hijrah Jadi kalau 200 hijrah Itu masuk Pategori salaf Imam As-Syafi'i lahir tahun berapa 150 Berarti salaf bukan Salaf Karena masih di bawah 200 hijrah Baik Imam Al-Bukhari Salaf bukan Bukan Jangan ngarang Beliau lahir di atas Tahun 200 hijrah Kalau saya salaf bukan Bukan Saya khalaf Khalaf itu generasi belakangan Yang lahir di atas 200 hijrah Khalaf Saya 1984 Hijrahnya 1400 Sekian Berarti saya Mohon maaf Bukan kategori generasi Salaf Saya itu apa Khalaf Bukan juga khalaf Saya itu khalaf banget Jauh Mendekat kekinian Cuman saya mengikuti Generasi-generasi dulu Ketika saya ikut Bagaimana cara ibadah Orang dulu Maka ditambah Ya di ujungnya Salafi Setiap yang ikut orang dulu Disebut salafi Nabi orang dulu bukan Orang dulu Sahabat orang dulu bukan Orang dulu Tabiin orang dulu bukan Orang dulu Antum ikut nabi tidak Ikut Ikut sahabat tidak Ikut Ikut tabiin tidak Ikut Berarti kita salafi Di salafi Itu artinya bukan kelompok Bukan golongan Saya salafi Kamu bukan Kamu apa Kamu tengiri Masya Sudah Jelas ya Kata Imam As-Syafi'i Saya tidak temukan Kebiasaan orang-orang Salaf Ingat Karena beliau salaf Artinya beliau tahu Di lingkungannya Saya tidak temukan Kebiasaan orang-orang Salaf Yang bangkit Dari sujud Keduanya Duduk Kemudian Berintimat Dengan cara Mengepal Kata beliau Yang saya temukan Seluruhnya terbuka Seperti ini Jadi begitu bangkit Telapaknya begini Ingat Saya tidak dalam posisi Menyalahkan Kita membuka dalil Jadi kalau nanti Ada yang begini Kalau dalilnya kuat Silahkan Tidak ada masalah Dan saya tidak paksa Anda mengikuti Apa yang ada Bihat sini Satu Kata Imam As-Syafi'i Saya tidak temukan Posisi bangkit Dari sujud Yang kedua Kemudian duduk Dan berintimat Dengan posisi tangan Mengepal Melainkan Tangan terbuka Seperti ini Baik Ada pun hadis Yang kemudian Dipahami dengan Ajin mengepal Seperti ini Dijelaskanlah kemudian Dari Imam An-Nawawi Di Al-Majmur Halaman 423 Jirid pertama Termasuk Ibn Salah Juga menilai hadis itu Termasuk beberapa Ilmu hadis yang lain Dan para pakar hadis Yang lain Mengatakan Sangat lemah Pemahaman Ulangi Sangat lemah Pemahaman Catat baik-baik Orang yang menafsirkan Kemudian bangkit Dengan berintimat Dengan tangannya Berlipat begini Sangat lemah Dari sudut apa Pertama Hadis yang menggunakan Redaksi Ya'jun Ini Yang ditafsirkan Kemudian dengan Melipat begini Itu hadisnya Ditafsirkan oleh Para ulama Digali kekuatannya Dipandang sangat lemah Bahkan Batal hadisnya Tidak ada asalnya Sekalipun ada yang Kemudian menguatkan Hadisnya Tapi ternyata Maaf Lafad Ajan yang dimaksudkan Bukan melipat begini Tapi Ajan yang dimaksudkan Kita buka kemudian Kitab dalam bahasa Arabnya Anda gak akan temukan Kalimat-kalimat Ajan dalam bahasa Arab Kecuali maknanya Seperti ini Baik Saya minta bantuan Ada yang bisa Baca dengan bahasa Arab Ada harakatnya Nanti saya bantu Terjemahan Boleh angkat tangan Faiz Mana Faiz Anda Faiz Baik Zakat Allah khair Faiz Disebutkan dalam Al-Quran Turunannya sebanyak 29 kali Kata Faiz Faiz Faizah Faizin Fauzi Dan seterusnya Fauzi itu artinya Orang yang diharapkan Sukses dalam kehidupannya Masih Baik Yang kedua Namanya Farah Farihah Turunannya Farhan Farah dan seterusnya Orang yang diharapkan Bahagia dalam hidupnya Jadi kalau Farah Artinya Harapan bahagia Tapi belum tentu sukses Kalau Faiz Dia harapan sukses Tapi belum tentu bahagia Anda pilih mana Sukses tapi tidak bahagia Atau bahagia tidak sukses Dua-duanya Dua-duanya Kalau dua-duanya Namanya Falah Kalau diraih Jadi Aflah Orangnya disebut Muflih Jamannya disebut Muflihon Pertanyaan saya Anda mau jadi Faiz Atau jadi Muflih Faiz Sudah lah Bismillah Faiz Halaman 235 Ini Silahkan dibacakan Al-Ajinu Faiz Bima'na Maf'ul Waajin Waajinatil Mar'atu Al-Ajinah Ajinan Minbabidorbin Waajinatil 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 Lilmasan Lilmasanil Lilmasanil Al-Kabir Lilmasanil Al-Kabir Waajinatil 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 Ajinatil Ajinatil Bidhammataini Wahuwalladhi Asanna Ujunu Bidhammataini Wahuwalladhi Asanna Terdengar tadi? Bisa dipahami? Ah Baik Mau terjemahkan? Alhamdulillah Baik, sekarang lihat Apa makna Anjana Inilah yang kemudian Imam Asyafi'i berpendapat dengan tegas Tentang persoalan bangkit ini Ibn Salah kemudian Yang menyampaikan pendapat berbeda Dengan kebiasaan sementara orang Kemudian Imam An-Nawawi yang menegaskan perbedaan ini Bahkan nanti di Persis itu keluar fatwa khusus Tentang persoalan ini Dan saya sudah membaca sebagiannya Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian Saya bacakan sini ya Al-ajin fa'ilun bimakna maf'ulun Wa ajanatil mar'atul a'jina a'jadan min babi dharabah Ya A'jin Bimakna fa'il Wazan Formulanya dalam bahasa Arab Masuk kategori fa'il Babnya dharabah Bab itu dharabah itu maksudnya formulasinya Di ilmu saraf itu ada 12 formulasi Ya Fa'ala yaf'ilu fa'dan Fahuwa fa'ilun Wazaka maf'ulun If'an If'an la ta'fal Ya maf'ulun Maf'ulun If'anun Fu'ila yuf'al Itu masuk dalam bab itu Dorabaya Dribu dharban Fahuwa dharib Wazaka madrubun Idrib La tadrib Madrubun 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 Ya Buriba Yunrab Jadi ada 12 rumus Ya Gitulah kurang lebih ya Nah ini Masuk rumusnya seperti itu A'jana Ya'jinu Bahasa Arab itu gampang Pak Kalau Saya kasih rahasia besar ya Ini diantara kita saja nih Lihat sini Kalau Anda hafal satu kata saja Dalam bahasa Arab Kata kerja Satu saja Itu artinya Anda sudah hafal 12 kosa kata 12 Kalau Anda hafal satu saja Misal Duduk Apa bahasa Arabnya Jalasa Anda hafal jalasa saja Ada rumus dalam bahasa Arab Merubah satu kalimat ini Dengan kesebelas makna yang lain Dari sini Misal Duduk Jalasa Akan duduk Tinggal tambahkan di depannya Anita Anita Ingat Anita Hamzah Nun Ya Ta Anita Hamzah Nun Ya Dan Ta A untuk saya Saya akan duduk Tambahkan A di depannya Jalasa Tambah A Saya akan duduk Jalasa Kalau ada Hamzah Ada Nun Ada Ya Ada Ta Gampang Rumusnya Matikan ini Yang pertama Sukunkan Pindahkan harap kata ke sini Jadi A A Huruf sebelum akhir Jadikan I Rumusnya A I A I Jadi apa Ajlis Saya akan duduk apa Ajlis Kami Nun Kami Na Na Jadi apa Najlis Kami akan duduk apa Najlis Saya akan duduk Ajlis Anda hafal jalasa Anda bisa hafal 12 makna yang lain Saya akan duduk Ajlis Orang yang duduk Jalis Tempat duduk Majlis Duduklah Ijlis Didudukan Julisa Akan didudukan You jelas Masya Allah Cemburu Jelas Masya Allah Teruskan Ini baru baca Kita bahasa Arab itu luar biasa Anda tidak muda itu Sekarang lihat Lihat sini Bismillah Nah Wa minhu Iza Taka Iza Taka Adayha Wa minhu Kila Lil Musinnil Kabir Jadi yang dimaksud dengan Ajana itu adalah Seseorang Yang bersandar kuat Atau disebutkan juga Bagi seseorang yang sudah punya usia yang cukup sepuh Yang tidak punya tenaga kuat untuk bangkit Makanya dikatakan pada seseorang Ketika dia akan bangkit dari duduk Bagi seseorang yang sudah sepuh Kata beliau Maka disebutkan Ajana Rajul Dikatakan Ajana seorang rajul Seorang lelaki yang sudah sepuh Artinya dia menopang dengan kuat Supaya bisa bangkit Ngambil tenaga Sekarang saya ambil contoh begini Kembali kesini mas Misal Beliau sudah sepuh nih Misal saja Usianya misalnya sudah 90 Tahun misalnya kan Baik 2 jam lagi mau meninggal Misal Misal saja Sekarang mau bangkit nih Kalau sudah sepuh Persoalan paling utama apa yang jadi masalah? Lutut gitu kan Sekarang duduk mau bangkit Gak usah masalah sholat lah Di luar yang lain saja Anda duduk normal aja Duduk biasa Sekarang mau bangkit Pertanyaan saya Kalau ada orang mau bangkit Dalam kondisi sepuh Apakah dia akan menahan Dengan tangannya atau tidak? Pasti akan menahan Dia akan bangkit begini Coba bangkit Sepuh ya ingat sepuh Tuh Tahan kan? Tahan kan? Pertanyaan saya Mungkin gak ada orang Yang ketika dia sudah sepuh Akan bangkit dalam duduk Dia menahan tangan untuk bangkit Tangannya terlipat begini Mustahil Makanya tidak pernah ada orang Arab Mengartikan ajana Dengan tangan berlipat Karena setiap orang sepuh akan bangkit Tangannya akan terbuka begini Pasti akan begini Paham ya? Pastinya akan begini Tidak akan begini Silahkan cek Ibu sudah sepuh Mau ingin bangkit misalnya Waduh Belum tahu dia Saya dulu sering olahraga Misalnya kan? Mustahil Mustahil Pasti begini Pasti tangannya terbuka Dia akan bangkit begini Bismillah Bangkit Paham ya? Demikian kalimat ajana Dalam bahasa Arab Pertama ditaksirkan Bagi orang yang sudah sepuh Kemudian dia akan bangkit Lemah kondisi badannya Maka dia menopang dengan tangannya Dan tangannya tidak berlipat Begini Tapi terbuka seperti ini Dua Diartikan pula Ajana itu Adalah orang yang membuat adonan dengan kuat Baik pertanyaannya Kalau membuat adonan itu begini atau begini? Begini kan? Baik dibuatkan seperti ini ya Adonan Ya dibuat seperti ini kan? Baik Nah inilah yang jadi persoalan Ada yang menafsirkan Bahwa Bertelapak Benopang ke tanah itu Seperti ini Yang tangannya berlipat Karena mengartikan Kata ajin itu Seperti membuat adonan Yang tangannya berlipat Kata para ulema hadith Ini salah paham Yang dimaksudkan Tashbih Tashbih itu penyerupaan kekuatan Bukan dengan cara melipat tangannya Di orang pembuat adonan Melipat adonan itu begini Supaya lebih kuat Dengan tenaga yang kuat Adonan jadi bagus Dilingan jadi lunak Jadi yang diambil Tasbihnya penyerupaannya Bukan tangannya harus berlipat Tapi artinya apa? Mengeluarkan Mengambil tenaga Dengan melipat seperti ini Sama seperti dia Membentangkan tangannya Untuk mengambil tenaga Dan bangkit dia ke atasnya Di persoalan terbesarnya adalah Satu Ada yang memahami tangannya Kemudian berlipat seperti ini Dengan menggunakan hadith yang ini Nah maka oleh para ulema salaf Ditolak pemahaman itu Kata para ulema salaf Yang dimaksudkan itu Bukan melipat begini Tapi maksudnya Mengeluarkan tenaga Untuk mengambil tenaga yang kuat Supaya bisa bangkit Mustahil orang duduk itu Bisa bangkit dalam keadaan Dia susah sepuh tadi Kecuali tangannya terbentang Bukan tangannya melipat begini Paham seperti ini Baik Jadi kalau anda tanyakan pada saya Ada dua pendapat disini Pendapat yang kemudian terbuka tangannya begini Pendapat yang seperti ini Tapi kalau anda tanyakan Mana yang paling kuat Kalau saya secara pribadi menilai Dari pendapat-pendapat itu Dari buku-buku tadi Termasuk pendapat Syekh Al-Albani Yang diterjemahkan dalam kitabnya Yang lengkap seperti ini Itu tidak pernah ada bahasa melipat tangan Yang ada hanya Kata beliau Bertumpuk di tanah Tapi beliau tidak menjelaskan Apakah seperti ini Atau seperti ini Kenapa tidak dijelaskan Karena di kitab yang dulu Sudah sangat dipahami Sangat dipahami Bukan begini Tapi seperti ini Karena itu tidak perlu dijelaskan lagi Sesuatu yang sudah dipahami Sudah jelas Maka tidak perlu diberi penjelasan lagi Semakin banyak dijelaskan Semakin bingung Paham ya Maka dari itu Agak aneh kiranya Kalau kemudian di masa-masa kini Ada buku-buku menjelaskan Tangannya berlipat seperti ini Padahal kata Imam As-Shafi'i Ulama-ulama salaf Tidak melakukan seperti itu Paham ya Baik Dan kalau anda mengatakan Saya salafi Tangannya berlipat Itu lebih aneh lagi Ya karena ulama salaf Melakukannya terbuka seperti ini Ya tapi kalau saya tidak menyalahkan Kalau anda ingin lakukan silahkan Itu pilihan masing-masing Kalau ingin begini silahkan Tugas saya menyampaikan pengetahuan Ini asalnya Ini hadisnya Ini turunannya Baik Sekarang Kalau ada seseorang bangkit Misalnya Tangannya begini Benar tidak? Benar Ada seseorang bangkit Tangannya begini Benar tidak? Anda tidak Anda silahkan sampaikan Mau benar mau tidak Kita ada ukuran Orang mau bangkit Tangannya begini Benar tidak? Yang begini benar tidak? Yang salah apa? Yang tidak solat Ingat Tidak begini pun Tidak apa-apa Tidak ada masalah Dia bangkitkan Jadi kalau anda mau begini Silahkan itu pilihan anda Kalau anda mau begini Itu pilihan anda Hadis anda didasarkan pada hadis-hadis tadi Jadi anda harus tahu Kenapa anda begini Ketika anda memilih begini Hadisnya yang tadi Menggunakan kata ajin Tapi pemahaman ulama Menggunakan kata itu Bukan yang begini Kata parang ulama Ajin yang dimaksudkan Bukan melipat tangan Tapi bertumpu secara kuat Paham sampai sini? Tapi kalau anda ingin pahami Itu kan perbedaan ulama Ustadz itu Tidak ada masalah Ya saya tidak Menyampaikan pada anda Untuk memaksa anda berpindah Tidak Maksud saya Kalau anda gunakan satu amalan Anda harus paham Kenapa anda melakukan itu Apa argumentasinya? Belas ya? Jadi silahkan Kalau yang ingin terbuka seperti ini Silahkan Yang seperti ini itu pilihan masing-masing Tapi jangan sampai Karena persoalan itu Anda tidak saling sapa Saya pernah mengalami Itu kejadian ini Nyata betul Di Jakarta kejadiannya Saya mengajar Ada dua orang Gara-gara persoalan Melipat tangan Dan ini timet begini Tiba-tiba jadi ribut Satu mengatakan Akhi Yang sunnah begini Satu mengatakan Akhi Itu dalilnya lemah Hadisnya lemah Yang sunnah Yang begini Akhirnya apa? Akhirnya tidak ketemu Dua-duanya Maaf maksudnya Kehubungan tidak baik Hanya karena persoalan demikian Ribut dan sebagainya Tapi satu kali Allah itu maha adil Allah biasanya membuat Sesuatu momentum Yang menjadikan Sekat-sekat Itu jadi terbuka kembali Tiba-tiba Allahu Akbar Yang tadinya begini Dalam satu sholat Berubah jadi begini dia Temannya penasaran Akhir Kok antum sekarang berubah Jadi begini Yang kemarin kemana? Sudahlah Tidak usah dibahas Rupanya Dulu kan musim akik pak Cincin akik itu Ya Dipasang disini Baik ya Jadi begitu dipasang begini Cincin dia terlampau besar Seperti itu Baik Jadi ketika begini Terasa dia sakit ya Maka dia tidak mengambil alternatif Yang kedua dia begini Masya Allah Terakhir Masih dalam persoalan melipat Terakhir Bukunya telah saya hadirkan Anda nanti bisa lihat juga referensi Nanti saya rangkum keseluruhannya Sekarang yang terakhir Semua sepakat Bahwa baik seperti ini Naik Ataupun dengan posisi yang lain Yang dia yakini Bisa seperti ini Semuanya sepakat Bahwa itu tujuannya Untuk membangun kekuatan Menopang Supaya bisa bangkit berdiri Bukan sekedar dilakukan saja Atau bahkan bermain-main di dalamnya Misal Yang seperti ini Ini jarang ada masalah Yang seperti ini Kadang-kadang suka ada masalah Apa masalahnya? Trak Nah Ada sementara sebagian teman-teman Yang suka iseng ketika bangkit Sambil begini Menekan supaya Jarinya bunyi Itu ya Itu yang saya sarankan Tidak perlu dilakukan Tidak perlu dilakukan Paham ya? Kurang sunnah Misalnya dengan ayat itu salah juga Atau yang begini misalnya Paham ya? Tiga Terakhir Saya sangat kagum dengan Syekh Uthaymin ini Masya Allah Dia itu seorang Alim Ulama besar Juga ilmunya luar biasa Tapi Kalau beliau Kemudian merenungkan sesuatu Kemudian melihat bahwa Pendapatnya keliru Atau misalnya Ada yang kurang tepat Lemah Itu tidak segan untuk Perubahnya Nanti anda baca bukunya disini Saat masuk halaman 529 Paling kanan Pertengahan Saya merenungkan dengan cukup lama Saya kira Duduk itu Kata beliau Dulu saya mengatakan Mutlak duduk Harus duduk Harus duduk Tapi saya renungkan cukup lama Saya baru menyadari Bahwa ternyata Duduknya itu Kemudian sambil Iktimad Riwayat-riwayat yang paling kuat Menegaskan Adalah pada saat Nabi SAW Ingin membangun kekuatan tenaga Supaya bisa bangkit lagi Rata-rata saat beliau Sudah semakin sepu Atau punya persoalan tertentu Jadi beliau mengatakan Sejak saat itu Saya ingin kembali Pada pendapat yang terkuat disitu Tapi bukan berarti Tidak mempraktekan duduk Beliau duduk Cuman Maknanya dipahami oleh beliau Untuk membangun kekuatan Supaya bisa bangkit kembali Tapi yang saya kagum dengan beliau Jadi bukan aib Kalau kita kemudian Melihat sesuatu Misalnya ingin berpindah Atau dari pendapat sebelumnya Ke pendapat yang lain Yang dirasakan lebih kuat Itu tidak ada masalah Teman-teman Itu kesimpulan dari yang kedua Silahkan Sunnahnya itu bisa duduk dulu Kemudian menopang ke Bawah Ke tanah Bisa dengan seperti ini Atau dengan cara lain Yang mungkin Anda dapatkan Argumentasinya Seperti yang mengepal Dan sejenisnya Saya telah sampaikan Perbedaan pendapat mudamaknya Juga pendapat terkuatnya Dan saya tidak paksa Anda Untuk memilih Mana yang ada Di antara itu semua Terakhir Di sini saja Tidak usah naik Catatan sudah Alhamdulillah Menghadap ke sana Bangkit dari sujud Kemudian Setelah bangkit Langsung bangkit saja Allahu Akbar Bangkit langsung Tangan kemana Baik Nah fokus ya Pertanyaan saya Saat takbir Mengangkat dari Sujud Yang kedua Bangkit kembali Tangannya ini Diangkat bertakbir Seperti pertama Begini lagi Atau langsung ke sini Bangkit ya Ingat Ini belum tahiyat nih Rakaat pertama Sujud yang kedua Anda bangkit Allahuakbar Tangannya begini lagi Angkat Ini pilihan pertama Atau langsung ke sini Satu atau dua Yang satu Yang angkat tangan dulu Begini Ada Ada Yang langsung begini ada Baik ada Umumnya yang populer Adalah tangan langsung Seperti ini Itu yang dipandang oleh Jumhur Paling populer Walaupun ada Riwayat Ibnu Omar Radiyallahu ta'ala Anhumah Ibnu Omar Pernah melihat Dan memperhatikan Salat dari Nabi Dalam setiap Bangkitnya Ingin berdiri itu Beliau kemudian Mengangkat tangannya Seperti ini Artinya ada Hadis itu Cuma yang paling populer Dan dipandang Paling kuat Dari jumhur ulama Adalah Yang langsung Kemudian ke sini Kecuali Bangkit dari Tahiyat yang Pertama Jadi bangkit dari Tahiyat Bangkit lagi Kemudian Anda Memulai mengangkat tangan Kembali Paham seperti ini Nanti saya jelaskan Setelah bab Tahiyat Kenapa setelah Tahiyat Tangannya mengangkat lagi Seperti ini Kenapa kalau belum Tahiyat Tangannya langsung ke sini Kita nanti akan bahas Setelah kita masuk Bab Tahiyat Ini kita baru bangkit Dalam sujud Mau baca-bacaan kembali Dan kita harus sujud lagi Baru kemudian Tahiyat Jelas sampai sini Baik Silahkan Jazakumullah khair Selamat menikmati